Intro Hey hey hey, hola Indomex, Indomagazines Oke, berita yang mantap-mantap jos Kali ini yang pertama datang dari Pertamina Indonesia Yang kabarnya baru-baru ini telah mendapatkan izin untuk mengeruk menjedot ladang minyak di negara asing bos Yaitu negara Algeria alias Al-Zazair sampai 35 tahun ke depan Nah, pertanyaannya lantas bagaimana kas ceritanya? Pertamina sampai diizinkan untuk menyedot migas di sana setelah ini kita bahas bos Kemudian berita kedua yang tak kalah panas Seperti yang kalian tahu kemarin tepatnya 19 Juni 2023 Satelit Satria 1 Indonesia telah diluncurkan oleh roketnya Elon Musk SpaceX Dan kini resmi Indonesia telah memiliki sebuah satelit baru bos Dan tak main-main, satelit Satria 1 ini pun ternyata merupakan satelit terbesar di wilayah Asia Lantas, pertanyaannya akan digunakan untuk apa saja kah sebenarnya? Satelit ini setelah ini kita bahas Dan terakhir, berita ketiga datang dari Indonesia Yang baru-baru ini juga telah resmi Memesan 13 unit radar pengintai baru untuk seluruh wilayah Indonesia Nah, radar apakah itu dan apasajakah fungsinya? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku Oke, yang pertama datang dari Pertamina Yang kini telah mendapatkan izin baru untuk mengerup minyak dari negara Algeria alias Al-Zazair Bos Admin kutip dari banyak sumber berita berikut Dalam kontrak baru yang ditandatangani di Algiers pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin Pemerintah Algeria pun ternyata telah mempercayakan pengelolaan salah satu blok migas di negaranya Kepada Pertamina hingga 35 tahun ke depan Bos Blok yang bakal dikelola ini pun adalah blok Menzel Let's Met North Yang disingkat MLN di negara Algeria Dimana kontrak baru ini pun ternyata merubahkan perpanjangan kontrak sebelumnya Antara Pertamina Indonesia dan negara Algeria Yang menunjukkan kepercayaan pemerintah Algeria kepada kinerja Pertamina yang sangat baik Bos Direktur utama PT Pertamina yaitu Ibu Nika Widjawati pun mengatakan Bahwa blok migas di Algeria ini menjadi salah satu andalan penyumbang produksi migas dari luar negeri bagi perseroan Dan tak main-main Bos Ibu Nika pun mengatakan bahwa dalam kontrak yang baru ini Selain produksi minyak mentah Pertamina juga bakal diberikan izin untuk membangun pabrik LPG Dengan kapasitas 1 juta metrik ton per tahun Dimana produk LPG ini nanti akan dibawa ke Indonesia Bos Mantap mantap cos Dan dengan terobosan baru ini diharapkan nanti bisa mengurangi impor LPG Dan memperkuat raca perdagangan Indonesia Ujar beliau Nah sebagai tambahan informasi ladang minyak Menzel Let's Met North Di Algeria ini pun merupakan salah satu lapangan migas di gurun Sahara Algeria Yang telah beroperasi secara penuh dan dikelola oleh PT Pertamina sejak Mei 2014 silam Bos Dan bukan kaleng-kaleng Bos Blok ini pun memiliki kapasitas sebesar 35.000 barrel minyak per hari Dan telah memiliki 58 solar panel yang menghasilkan 1.141 kWh per tahunnya Sehingga berdampak pada penurunan emisi hingga 7.507 ton CO2 per tahunnya Dan kini akan lanjut lagi dikelola oleh PT Pertamina Algeria selama 35 tahun ke depan Bos Mantap mantap cos Oke kemudian berita kedua yang tak kalah mantap Baru-baru ini Indonesia telah resmi meluncurkan satelit canggih barunya Yaitu satelit Satria 1 Dimana peluncuran satelit ini pun dilakukan di markas SpaceX Florida Amerika Serikat Pada 19 Juni 2023 kemarin pukul 18 lewat 21 waktu setempat Admin kutip dari banyak sumber berita berikut Bukan kaleng-kaleng bos, satelit ini pun merupakan satelit komunikasi internet dengan kapasitas sebesar 150 Gbps Dan dengan kapasitas sebesar itu, satelit Satria 1 ini pun telah menjadi yang terbesar di Asia dan terbesar nomor 5 di dunia Dengan kemampuan menunjang komunikasi sipil dan juga komunikasi militer Mantap mantap cos Teknologi Very High Troposatelit atau yang disingkat VHTS ini pun akan menyediakan internet berkecepatan tinggi ke ribuan pulau di seluruh pelosok Nusantara Indonesia Dan sementara itu, Komisaris Utama PT Pasifik Satelit Nusantara yaitu Bapak Sofian Jalil Mengatakan bahwa satelit Satria 1 akan memberikan koneksi terhadap lebih kurang 150 ribu titik layanan publik Yang mencakup di dalamnya yaitu mulai dari 93.900 titik sekolah 47.900 titik kantor desa, kelurahan, dan kecamatan 3.700 titik puskesmas, rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya 3.900 titik kantor administrasi, pertahanan, dan keamanan Serta wilayah pemerintahan yang tidak terkoneksi dengan selit existing atau infrastruktur telekomunikasi terestrial Mantap mantap cos nih bos Oke, setelah satelit dari Perancis Indonesia pun baru-baru ini diketahui juga telah deal resmi memesan 13 unit lagi radar baru bos Buatan negara Perancis yaitu buatan perusahaan Teles Admin kutip dari banyak sumber berita berikut Pemerintah Indonesia pun diketahui telah memesan jenis radar militer Groundmaster 400 Alpha atau GM 400 Alpha Dan kabar pemesanan itu pun disampaikan langsung oleh Teles dan perusahaan Indonesia yang bergerak Di bidang produksi peralatan elektronik yaitu PT Land Industri Bos Dalam pernyataan bersamanya yang dikutip dari channel New Asia Senin 19 Juni 2023 kemarin Perwakilan dari Teles dan PT Land Industri pun mengatakan bahwa radar Groundmaster 400 Alpha atau GM 400A ini Memungkinkan militer Indonesia untuk memanfaatkan satu gambar udara yang mengintegrasikan deteksi semua jenis ancaman Dan kemampuan deteksi ini pun termasuk pesawat jet dan rudal hingga helikopter dan kendaraan udara tak berawak alias UAV ataupun drone Dimana jangkauan radar ini pun tak main-main bos yaitu mencapai jarak 515 km Setiap radar ini pun dilaporkan memiliki harga mencapai beberapa puluh juta dolar Amerika Serikat Dan tak cuma radar, topik kerjasama tambahan yang akan dijajaki selain radar Selain radar yaitu diantaranya termasuk sistem komando dan kontrol, satelit militer, serta sistem manajemen tempur Nah, kemudian untuk kecanggihannya Radar GM 400 Alpha ini pun merupakan pengembangan dari radar GM 400 sebelumnya Dan terbilang merupakan radar pengawasan udara jarak jauh terlaris di dunia Bahkan lebih dari 80 radar telah dijual ke 19 negara Radar GM 400 Alpha ini pun memiliki kekuatan pemrosesan 5 kali lebih banyak Jangkauan lebih jauh 10% hingga 515 km Dan kemampuan kecerdasan buatan tingkat lanjut Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju, salam Indomax, Indomagazines Jangan lupa komentar, tetaplah kalian